Intro Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kota Batu menjelang libur sekolah berdampak pada ramainya beberapa tempat wisata Petik Apel. Ramainya wisatawan ini disambut gembira para penyedia jasa wisata Petik Apel karena meningkatnya pendapatan dan roda perekonom masyarakat, baik petani apel, penyedia jasa, maupun angkutan umum. Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kota Batu berdampak pada ramainya berbagai tempat wisata yang ada di Kota Batu. Kota Batu menjadi salah satu destinasi dan tujuan wisata unggulan karena beragam tempat wisata ditunjang dengan kondisi alam dan suhu udara yang sejuk serta Dinas Pariwisata Kota Batu mentargetkan kunjungan wisata di tahun 2023 ini bisa menembus angka 10 juta wisatawan. Salah satu wisata yang banyak dikunjungi adalah wisata Petik Apel karena biaya termasuk terjangkau dan memberikan nuansa yang berbeda dengan wisata lainnya karena para wisatawan bisa menikmati segarnya buah apel yang dipetik langsung dari pohon. Menurut salah seorang wisatawan asal Malaysia menjelaskan, dirinya dan rombongan pertama kali berkunjung ke wisata Petik Apel dan merasakan kesejukan udara Kota Batu setelah mengikuti rangkaian wisata dari Jogja, Batu, dan menuju ke Gunung Bromo. Di lokasi terlihat puluhan wisatawan mengikuti wisata Petik Apel baik yang diantar oleh angkutan umum maupun dengan kendaraan wisata. Hal yang sama terlihat di jalan-jalan menuju kebun apel di kawasan Tulung Rejo angkutan umum mikrolet juga rame mengantar para wisatawan menuju kebun-kebun apel. Wisatawan dari mana nih Pak? Dari Malaysia. Malaysia. Sudah ke Kota Malang sudah berapa kali ini? First time. Baru satu kali ya Pak ya. Gimana untuk lihat kondisi Kota Batu sendiri ini barusan wisata Petik Apelnya gimana? Ini Apple ya. Di wisata Petik Apel. Pedapatnya gimana? Nyaman apa enggak ke batu ini? Nyaman. Sudah ada di sini? Nyaman. Nyaman. Untuk cuaca di batu gimana cuacanya? Oh cuacanya sejuk. Sejuk. Rencananya dari sini mau ke mana lagi? Lepas ini kita pergi ke Bromo. Iwan Ikmawan melaporkan.